Halo, jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemayan terong ungu Penyemayan terong ungu kali ini saya lakukan di ember seperti ini Dimana ember ini terlebih dahulu kita bolongin dari bawah Supaya airnya tidak tergenang Nah langkah selanjutnya adalah penyediaan media semai Untuk media semai Disini sudah saya sediakan media semai seperti ini Campuran tanah hitam, kubuk kandang, dan arang sekam Nah seperti ini dia Selanjutnya penyediaan bibit terong ungu yang akan kita semai Untuk bibit terong ungu bisa kita beli di toko pertanian Bisa juga kita olah sendiri Untuk kali ini saya olah sendiri Nah ini dia terong ungu nya Dimana terong ungu pas kita panen dari ladang dan sudah kita tuakan di batangnya Nah hasilnya seperti ini Dan inilah yang akan kita ambil bijinya Nah seperti ini terongnya Nah setelah kita ambil biji terong ini Ini dia hasilnya Terong ungu yang sudah kita ambil bijinya Dan sudah kita jemur setengah hari Di terik matahari Seperti ini Bibit terong ungu yang akan kita semai Langkah berikutnya Terlebih dahulu Media semainya ini Kita siram Kita siram secukupnya Nah setelah selesai kita siram Lalu kita tabur bibit terong ungu ini Nah seperti ini Terima kasih telah menonton! Cukup Nah setelah selesai kita tabur bibit terong ungu ini Langkah selanjutnya Kita tutup lagi dengan media semai Usahakan dalam melakukan penutupan setipis mungkin Kita tutup setipis mungkin Untuk mempercepat proses pertumbuhan Atau perkecembahan terong yang kita semai Lalu kita siram lagi secukupnya Biji terong yang kelihatan kita tutup lagi Cukup untuk menghindari hama Hama seperti semut Maupun hama-hama tanah lainnya Disini akan saya berikan Dupont planet ini Insektisida untuk Pembasmi hama seperti semut Maupun hama-hama tanah lainnya Lalu kita taburkan secukupnya Selesai Selesai Nah untuk mempercepat proses pertumbuhan terong ungu ini Atau mempercepat perkecembahan terong ungu ini Akan kita sungkup atau kita tutup menggunakan goni plastik pun bisa Seperti ini Dimana gunanya ini untuk mempercepat proses pertumbuhan atau berkecembahan terong ungu yang kita semai ini Maka dari itu kita tutup atau kita sungkup Nah hasilnya akan kita tengok setelah lima sampai enam hari ke depan Nah setelah kita lakukan penyamayan terong ungu ini Selama lima hari Dimana dalam proses penyamayan kita tutup menggunakan karong goni Atau kita sungkup untuk mempercepat proses pertumbuhan maupun berkecembahan terong ungu ini Nah sekarang akan kita buka penutupnya Dan akan kita tengok hasil dari penyamayan selama lima hari Nah seperti inilah hasil penyamayan kita selama lima hari Dimana pertumbuhan terong ungu ini hampir merata semua Cukup sempurna pertumbuhan terong ungu yang kita semai ini Dan untuk langkah selanjutnya kita lakukan penyiraman yang teratur Dan setelah berumur tiga mingguan Lalu kita pindahkan ke polybag kecil Untuk mempermudah penanaman ke polybag besar maupun ke tanah langsung Jadi cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih